Yang penting, bagaimana aku hari ini menjalani sampai malam nanti Wah, kira-kira Represent terus, kong Gua pikir di dunia rap, yaudah deh sendiri-sendiri Ternyata drama-nya Wah, lu benar lagi Siapa tuh yang pengen lo kalahin kalo di rap? Nah, itu Yang ngelak project gue sih itu Ini dong Jangan suka pecah belakang Nanti gua udah ada feeling tuh Gua udah ada feeling tuh Kau feeling apa sih? Terus Dari luar negeri, yang masuk sini, yang lo tolak-tolak juga ada Kayak siapa tuh? Gak tau, makanya gua nanya Yang bikin beatnya Razi Langsung konsep pertama yang muncul di represent Gua pin fitur ringan kan, terus gua pikir ini kayak yang cocok ini Adalah dia dan dia Gua ada kasih satu beat, terus dia kayak Nah, kayak ini bukan gua banget ya Terus gua kayak anjing, gua di skip Gak bisa, gua masih mau ngomong dong Gak gitu, gua masih mau ngomong dong Jadi kita ngomongin apa nih gua hari ini dengan tamu-tamu kita yang vokalis-vokalis band ini Gak tau Nah, sebenernya gua konser sama dua bintang tamu ini Kalo ini bosen deh Ini udah ke tiga kan Ini udah ke tiga nih Sering banget nih Kalo Udah kenapa bisa diundang Kesini mabok, kesini mabok, kesini mabok Aduh Oke Kedua pertama kita, kiatu gue Iya 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 di just ten Mabok sih emang itu Apa kabar nih Baik Baik Baik, baik Siap Jadi kita mau bahas akut Jadi kedatangan mereka kesini mau pinjem duit sebenernya Liko memang usah ya Bagi berengsir Gino bisa menceritakan mungkinnya Jadi mereka dalam kesatuan sebuah lagu Oh, udah mau rilis lagu baru Betul Namanya apa Vino? Udah rilis Udah rilis Udah rilis Jadi kedatangan kita ini untuk diinterview ya Berarti ya Iya dong Tentang lagu baru kita tiga Judulnya represent Begitu Bener Bener Jadi gua penasaran sih Kenapa judulnya itu Kenapa lu pilih Dia Kalo ini kan wajar nih ya Kalo ini gua agak Kenapa sih gua agak menyayangkan sebenernya Jadi ini karena saya telah Saya dipilih Saya minta maaf sebelumnya semuanya Kenapa judulnya represent? Iya Itu dulu deh Kita mulai dari situ Pas gua dikirim beatnya Yang bikin beatnya Razi Pas gua denger lagunya kayak Langsung konsep pertama yang muncul ya represent Kayak kata itu oke represent Abis gua denger musiknya Warna musiknya Gua pin fituringan kan Terus gua pikir ini kayak yang cocok ini Adalah dia dan dia Gua pikir gitu Ya udah langsung gua hubungin aja Jadi hati lu langsung muncul dua nama ini Iya Kenapa? Karena nama ini Tapi sebelumnya bukan beat itu Yang gua kasih ke dia Oh gitu Gua ada kasih satu beat Terus dia kayak Nah kayak ini bukan gua balet ya Iya Terus gua kayak anjing gua di skip Ya udah Gua cari lagunya cocok deh Ya udah ya Akhirnya dia abis itu Karena Raben dulu awal gua mulai nge-rap Dia sempet mentoring Terus kayak udah kenal lama yaudah cocok Gitu Gitu Gua kan jaman bboy bareng Oh Oke 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 Tapi lu tau gak fi ini startnya Udah beberapa tahun yang lalu Apanya? Mereka idenya Oh gitu Lu ga dateng sih pas nongkrong Hahaha Betul gak fi? Dari tahun? Dari tahun 2018 ya Tuh Kenapa lama banget Fino? Nungguin beatnya kah? Macem-macem sih Pertama rencananya Oh gua mau rilis lagu ini Tapi sebelum lagu ini Pas udah nyampe Harusnya gua rilis Ah lagu ini mau gua buat jadi IP ah Eh tapi gak jadi IP Eh tiba-tiba gua masuk label lagi Akhirnya gua undur-undur lagi Akhirnya baru bisa Oh label lu ribet gitu ya emang Hahaha Selaan lagi Selaan lagi Selaan lagi Ya jadi kurang lebih seperti itu Dari tahun 2018 2016 Cuman lu udah ada plan Untuk collab sama Dua rapper terkenal ini Tadi kan udah kepikiran langsung Langsung Pas gua denger nuansa lagunya Oke ini orang yang cocok Mereka Langsung gua hubungin katanya Oke nih Dibales gak? Whatsapp lu langsung dibales gak? Waktu itu kan gua buka siapa-siapa ya? Itu gua potong gak? Jatuhnya anak baru Iya Lu whatsapp copy apa telepon tuh? Gua Kan udah ditolak tuh yang beat pertama Nah Jadi gua gak bisa ngirim beat doang nih Jadi langsung-langsung gua isi draft Oke Biar di impress gua denger Oh yaudah ini cocok nih Ya baru akhirnya Lu isi gua parah Tapi responnya cepet gak? Dalam bales whatsapp apa Iya Agak deg gitu kan? Engga yang itu Gua lupas Nah Bener 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 Gua sangka gua doang yang lama dijawabnya Gua pusing kalo pegang handphone Ngobrol langsung gua orang yang baik Teman-teman Untung gak pernah hilang handphone Seri Seri Soalnya kan kalo di dunia rap Gua nganggepnya kayak gini Kayak dulu gua Awal mulai b-boy ya Anak baru bukan siapa-siapa Gua tau kalo Lu harus sometimes impress Oji lu yang udah mulai duluan Iya misalnya Iya Dengan cara-cara tertentu Jadi gua Kayak gitu Dulu dengan cara apa? B-boy lu? Minum Minum Kalo dia ke rumah gua minum Gitu tuh Iya Terusnya lewat breakingnya Gireng 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 Jadi untuk lagu yang Kalo dari gua Sebagai orang awam ya Kita kan orang awam 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 Kita mandangnya Pas gua ngeret represent Lain-lainnya Upi sama Raben Ini udah orang-orang yang cocok Karena mereka juga represent ya Gitu Gua mikirnya Gimana maksudnya Gimana maksudnya Karakter-karakternya tuh Yang emang Ini represent Gitu Kalau gua kan Dari sudut pandang Di Rap gua itu Diverse-nya Gua ngomongin tentang B-boy Terus Raben di video clip-nya Pastau Background dia juga Seorang skater Dan komunitasnya Tapi di Dunia Rap-nya Jadi Ya gitu sih Ada konsepnya disitu Baskinnya gak dibahas sama Luffy Enggak gue Gangnya mau di adapt Gang aja Ah iya dengan gang Gengnya-gengnya Gak dapet lapangan basket pas shooting Tutup semua Lapangan udah banyak tuh Rico shooting mulu Lapangan basket pasti dia tuh Disini ke dia ya Gue mulai sekarang Markir juga Kayak gitu Gak dapet Nah terus Kalo dari Luffy Kira-kira Sesuai ekspektasi gak sih Dari Ide yang awal Di share sama si Vino Ampe Akhirnya rilis Nah gua pas Awal kenal dia Ternyata gua baru tau dia Anak Barat juga kan Daerah Cengkareng Ternyata Wih ada juga Anak Barat yang keren ya Bikin gua kan begitu semua bentuknya Terus Tiba-tiba pas dikirimin lagu Seri Persen ini gua kayak Wah ini moodnya cocok sih sama apa yang gua mau Dan tema yang dia usung juga Masih relate sama gua gitu Gua jadi bisa ngomong asal gua dari mana Itu kesempat yang jarang Jadi gua tanpa pikir panjang Langsung saya kirim draft juga Tapi dua tahun kemudian baru lagunya rilis Tapi itu juga Melalui berapa kali bongkar lirik ya Karena lama kan ya Iya Tapi worth it lah Ternyata worth Jadi pas yang ngirim versenya kan Didengar dan di label gua Kok lu kayaknya harus nanti versenya Gua ga boleh kalang sama dia gitu Sial Gua kayak anjil Sial Gua sederian udah gua bikin yang baru Harus imbangin tuh ya Sial Sial Kalo Bapak Rabin Gua sih karena 25 juta satu lagu jadi Keren 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 Jadi kalian tau kan dunia rap gitu ya Keren Keren Kayak emang pas udah diajakin Vino Gua pastinya kehormatan Karena anjil Gua udah ngediam Tunggu 13 juga Jadi kayak Gua lumayan jarang soalnya untuk Featuringan Sama Temen-temen pelaku lama gitu Kalo gue Terus pas gua dapet kesempatan ini Gua malah lebih kayak Oh yaudah Something yang kayaknya Udah saatnya untuk Ngembangin Apa ya Persatuan Jadi persatuan dalam arti Kadang-kadang rapper tuh kalo ngajak featuring suka mili-mili kan Nah ini untuk Ngeratain antara kiriah makanan Terus ngeratain Ibarat istilah paling gampangnya gini Ini temen-temen gue yang Masih santai Rapper-rapper yang masih Emang asik untuk diajak collab gitu Jadi Karena Gak semua rapper Asik diajakin main bareng Siapa tuh coba Misalnya Misalnya Gentaunya Name drop Drop names nih ya Iya dong Ada tuh yang suka bikin liquid sekarang gitu kan Rekardo Eh Taro Sebut dong ya Sebut dong Bi ya Rok yang main Icaro Udah bikin emang masuk ke V Tapi bukan mereka Sebenernya Ada beberapa nama-nama yang Kalo gue sebut Ah Mereka juga udah malas sebenernya sama gue Oh Gue tau sih sebenernya Udah mutual Viv-nya udah mutual Salah sih ngomongin depan dia sih Iya Dia emang depan Gia selina Kayaknya gitu deh Bukan Kan gue kayak Najwa Sihab harus Tapi Tapi Dia Dia berasal dari circle yang sama tuh Yang orang Bener gak? Yang belum sebut-sebut sampe sekarang Dulunya 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 Dari circle yang sama ya Tapi dari sisi Youtube-nya naik tuh dia Dari sisi Youtube-nya naik Bisa jadi Kenapa sih langsung ngomong aja orangnya siapa gitu Hmmmm Kok gak tau dia masih keliatan apa Enggak sih Yang Lex Yang Lex Yang Lex juga Mungkin ya Yang Lex emang punya vape liquid Ada Muluan 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 Saatnya Kepal Muluan Saluh Yang Itu Mas gue, lu bboy di luar sana pasti lagi represent lu dari mana kan? Gue bukan bboy Tapi itu spirit yang gue dapet dari hiphop sih Untuk ngajarin gue, lu harus bangga dari mana asal Itu yang gue dapet dari rap itu sendiri Jadi buat gue itu penting mana Gue gak perlu nanggung beban image siapapun di pundak gue Gue cuma perlu jadi diri gue sendiri aja dan represent mana aja Bagus atau jeleknya urus nomor 2, 3, 4 ya Yang penting kalo di bboy harus turun tuh filmnya Gue keinget lagi tiba-tiba kenapa gue pilih judul represent Karena di bboy itu gue selalu diingetin Ya lu harus represent, represent, represent Kalem enang, yang penting lu represent your style Waktu itu kayak gitu kan Waktu itu kenapa gue pilih judul itu Karena esensial kata itu dulu sering banget gue denger Pas gue mendalamin bboy Itu sih Kalo dari Raleigh gimana? Eh sorry, saya ingatkan Kalo gue nanggung emang dalam segala hal represent tuh Disaat lu melakukan sesuatu Bagus apa enggaknya Pertanyaan orang nih kalo ditongkrongan Anak mana itu? Oh keren Ya kan itu lu anak mana Dan begitu lu gak tau lu siapa dan lu dari mana Orang malah gak pengen kenal lu lebih Jadi seperti itu pentingnya lu bisa merepresentasikan diri lu gitu Jadi kalo lu gak tau lu siapa Lu gak bakal bisa di kenal Ya Kalo anak-anak generasi sekarang atau era sekarang Menurut kalian Ada Masih ada fire nya untuk represent Atau gak kan Contohnya lu ada Acara juga tuh band Ya Apa namanya Kemarin di itu Paku Bono Yang terakhir Oh iya pasal banget Ya kalo dengan Konsep represent Kan berarti anak-anaknya harus turun dan gak mikirin bagus atau jeleknya Kalo menurut lu dengan rapper-rapper sekarang ini Berapa persen nih dari mereka yang ada semangat untuk represent Gak sesemangat kita sih Matinya di kalian berarti itu? Gak juga Cuma gini Maksudnya banyak anak-anak baru yang Kalo dalam rap gue ngeliat Bukan cuma rap dong Dalam segala Mereka cuma pengen kerennya doang Mereka melakukan satu hal karena pengen kerennya doang Tapi Kalo lu Kalo gue nangkep Di saat lu melakukan hal itu Lu keren aja udah pasti Tapi lu akan lebih jelas lagi kerennya Di saat Lu jelas Yang ngajarin lu siapa Yang laki lu siapa Atau mungkin Lu bertumbuh di daerah mana Yang bikin lu karakernya seperti apa Itu yang makin lu keren Pasti Pasti lebih Entah lu mau ngejual Atau lu pengen Dianggap Somebody Itu pasti lu lebih gampang Tapi anak-anak sekarang Kalo gue perhatiin Banyak yang pengen kerennya doang gitu Jadi Bikin lagu rap Atau main skate Atau mungkin belajar bibo Atau belajar basket Atau main tiktok Mereka pengen keren doang kan Lu bisa gini Lu bisa gini Tapi yaudah Lu tetep Oke terus lu siapa Terus Karakter lu dimana Itu representi itu Pengenalan diri sendiri Ini Video udah tambahan Gue udah ga rencar Apa kalo ngomongin anak baru ya Kalo Buzi ngerti ya Keknya lebih concern sama Ininya mereka deh Kayak gue bikin lagu Terus mereka nanya Bang ini keren gak Kayak gitu Mereka lebih mikir pendapat OG nya ketimbang Fokus sama staff mereka sendiri gitu Biar orang awam menilai Berarti kalo bboy Habis kalah terus Nanya jurinya ya Gue kurangnya dimana gitu Iya Kayaknya so Ajar aja kan Iya bener Kayak gitu sih Kalo kan kita belum pernah interview Vino nih Kau sebelumnya Gue juga pengen tau nih Kenapa dia bisa nyemplung ke dunia rap ini Betul Karena dulu tuh Jaman-jaman apa tuh bandnya Gue suka ngeliat instagram dia Jadi dia ngrap-rap gitu Gue bilang apaan sih Ini apaan sih Terus aku bilang Projem dia baru mulai Projem Pas awal-awal gue bilang Booty kedua di Indonesia juga tuh Ya gue bilang ini ngapain sih Ini anak emang suka nge-rap Memang cuma bikin konten doang Cuma ditekunin tuh kok sama dia Akhirnya meletek juga nih Tapi kalo buat lu pribadi Apa nih shift Shiftnya Karena lu udah cukup Di dunia bboy Eh buat yang gak tau Nama asli gue Vino ya Ada beberapa orang yang tau Manggilnya Vino Andrico Vino namanya Oke Ya jadi Gue itu sebenernya Dari dulu udah suka nge-rap Sebelum dipond Lu inget gak Dulu kita pernah ke Bali bareng Sama si Optimus ya 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 itu kan gue udah Sebenernya gue suka nge-rap juga Ya pokoknya intinya gue udah suka nge-rap Dari kelas namai SD sebelum bboy Cuma waktu itu gue dengerinnya Limp Bizkit sama Linkin Park Oke Gue hebat banget Nah pas gue mulai bboy baru gue terexpose ke hipop 90s Oke B.I.G B.I.G B.Boy dong B.Boy dong fokus Pas udah gue decide untuk mulai musik Karena gue ngerasa Oke di bboy gue udah cukup apa yang pengen gue buktiin Di Indonesia Gue tapi Tipe orang yang pengen ngelakuin sesuatu yang gue suka Which is hipop Waktu itu hipop Pilihannya B.Boy D.J. D.A.T.T. M.C. Yang bisa panjang tanpa batasan umum Tiga ini kan Tapi yang menurut gue waktu itu Yang bisa gue kuasain M.C. Yang gue decide pokoknya gue semuanya Danti bboy gue mulai nge-rap mungkin disitu sih Untuk pikiran gue Terus waktu kan gue ga scena rap lagi gede kan D.A.T.T.U.R.I.G Dicepain baru viral D.A.T.U.R.I.G D.A.T.U.R.I.G Via viral Yang single pertama D.A.T.U.R.I.G 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 iya gue tau dia rapper jadi orang pertama yang gue datengin dia yaudah dari situ gue buta gue gak tau Tuhan 13 gue pikir dia orang lama wah lu kenapa yang bisa ambil kesimpulan karena lebih gondrong apa gimana nih kan jagot gue segini maksudnya kalo Tuhan 13 itu kayak oh ini moji om gondrong terus akhirnya bisa kesign di all day eh all day eh patal eh patal eh patal 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 sorry guys ya halus gak tuh cuma itu sering terjadi all good itu lu direcruit apa emang lu dari semua kan sebenernya ada wise way juga ada yang lain juga ada dev jam kenapa lu gilirnya all good apa emang lu di approach si emang dia di approach mereka gak approach gue ada bench radio kok gak approach dia lu bi iya jadi gue yang salah kali pas dia nih pak apa lagi nih plan kedepannya untuk nah yang pasti yang pasti yang pasti salah satu boss all good udah ada hubungin kita juga itu kita akan ada apa ko challenge challenge di instagram yang pasti akan ada merchandising juga bi merchandising juga seru seru ya merchandisingnya nanti ada ee piyama wow apalagi itu ee coat buat inju ar 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 kok karna enjim apa mandakat gaya di 행 ini kan segera nih berarti ya segera bener bener-beneran kalau di selama masa pandemi ini kalau buat lu gimana Pikan dulu 2019-2018 sering banget tuh manggung tuh kok dia dengan tidak adanya event seperti kita juga tidak ada event nih kering jadinya dia mau curhat kalau untuk lu sendiri gimana akhirnya saya pindah kontrakan yang lebih kecil biar lebih efektif kantor-kantor enggak rumah pindah rumah pindah juga jadi kalau tanya gimana dampaknya sih satu dunia ngerasain kalau bilang pincang ya pincang banget tapi mau ngeluh juga banyak lagi susah yaudah nikmatin aja deh gitu bijak tapi itu tidak terjadi sama Travis Scott ya kan sama Medi jalan tuh segimbal tuh segimbal tapi lu optimis gak ini kira-kira bisa cepet beres dari Raben gimana? gua percaya pasti ada solusinya cuma kalau gua sama orang ya katakanlah orang yang lebih bertangg jawab gak bisa ada harapan gua ngeliat diri gua sendiri aja gua masih bisa bangun pagi masih bisa melakukan sesuatu yang penting bagaimana ku hari ini menjalani sampai malam nanti dia mau represent terus kok bener jangan tanya-tanya kayak gitu itu lagu Jakarta tapi lagu Jakarta aja dia kalau dari soal pandemi ya gua kan anaknya Aquarius banget ya aku don't give a fuck gitu ya tapi gua kayak 17 lo ya? Februari ya? enggak 24 Januari karena jujur-jujur gua ngobrol sama Ombokero Flav kemarin tuh kan sabi banget tuh Flav gua kan dia juga udah di interview gua juga kemarin menanya Omboker optimis gak lo? tahun depan lagi kayaknya dia gini gua sih optimis kok tapi lu logika gini nih ya rakyat Indonesia 250 juta ya vaksin sehari sejuta itu setahun belum habis vaksin diratain ke kita tuh jadi sih 2022 kalo menurut gue itu kata Ombokero tuh realistis event ada lagi shit waduh Ombokero udah kita minum dulu deh ya gila ya gila nah tuh bep bep waaah ke dari lu Vin? atau lu kayak gitu ya gua fokus sama diri gue gua harus ngapain nih di pandemi kayak gini lebih fokus ke diri sendiri terus kayak gak perlu tergulikin apa yang terjadi pandemi jadi walaupun masih lama yang penting iya telurnya lebih baik aja ya gua nya gua model yang kayak gitu iya 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 tapi emang kalo ada vaksin lu mau ambil? ambil ambil tapi gua denger ngitain gua denger ada pakar di Amerika gitu ya nah ini banyak nih P udah nih P pakar di Amerika caga enggak cuma dia bilang orang event pakarnya orang event orang suka bikin event dia bilang musim panas 2021 baru bisa bertambah-tambah dia ada game event tapi gua juga gak bisa ini sih tapi itu di Amerika kayaknya bisa nyanyi juga which is yang paling parah juga tuh kayaknya di dunia tapi selalu gak ada Ormas kan? gak ada iya 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 kan di masa pandemi ini sih kalau online kita Alhamdulillah aman karena kan sebelumnya kita emang online jualannya kita juga gak ada flagship store cuman yang yang kita kena sih itu event karena kan jaclod aja kita ada tiga seharusnya per tahun ada JSD yang dia suka kalian suka manggung juga ada USS ada local vest jadi yang biasanya tabungan kita tuh dari event-event itu tabungan pribadi tuh ko ya BSC 3040M tapi menurut lu ada solusi goyang deh tuh guys ya seloh ya mendoakan ngomong aja dulu nih tapi menurut lu bisa gak tuh dikasih solusi di jalanin tapi dengan protokol yang berbeda ada solusi susah event online itu yang lu sebutin tadi jsd oh ya kemarin si online sudah terjalan ya si jsd bikin online juga juga cuman gak pecah ya gue ya iya kemarin di lipo kan karena event dan manggung menurutku sama sih itu komunikasi dua arah soalnya kan orang yang datang sama kita gitu jadi kalo misalnya online sebenernya bisa jalan tapi mungkin hype nya kurang aja sebetulnya tapi harus adaptasi juga kalo di daerah yang gak ada PSBB kalian bisa manggung gak? karena PSBB cuma di Jakarta dong kalo kita di Tangerang sih gue udah makan di restoran rame itu masih di Jakarta Manggung sih tiap malem masih ada live music men berarti masih bisa manggung sebenernya dong masih di luar Jakarta tapi bayaran gak seberapa resikonya luar biasa kan bayaran tapi belum boleh sih Bi belum keramaian masih kayak pilkada gak boleh tuh pilkada apa? pilihan ketua daerah bener cuman kalo dari kita sih udah ada info-info ownernya si Jaklot udah ada target Januari kok ya harusnya udah keluar kata-kata itu dari dia sih gue pengennya juga insya Allah ada jadwal lagi amin 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 karena seorang dia pun teriak tuh Bi yang eventnya dari Januari tuh dia udah ada jadwal sampe setahun full padahal dia yang tingkat ikhlasnya udah disini kita tuh weh masih bisa teriak tuh weh berpikiran besar jalan makanya timnya dia udah mulai develop konsepnya dan lain-lain kemarin suka gak suka mau gak mau tuh di Jogja tuh solvacation ada tuh si Tirta bikin di Plaza Ambarukmo tuh ada 3.000 pengunjung jadi 200 dalam setiap paling gak ada formula khusus oh per 200 per 200 ganti-gantian iya ganti-gantian mungkin Jogja tuh bisa digituin bisa tapi 2 minggu 2 minggu waiting list gue masih mau ngomong cheers dulu dong cheers dulu dong cheers dong aku dikasih tau mas Light tuh dia kita ngomongin 2% doang box Light setelah kemarin tahun 13 mukarakat urban akan invasi ke musik ke siapa lagi nih baru 2 orang aja musiknya weh lu liat belakangnya upi lu salah mau ngomong Rufin iya aja lu liat siapa ngomong Rufin iya aja lu liat siapa ngomong Rufin iya 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 gua aja gak berani nih ngomong Rufin sorry bang Reb baru upi mukarakat mas siapa Ras Muhammad tapi Ras Muhammad gak official belom sih tapi bakal ada tuh bakal ada kar sama lagi ya ah ya kan pernah ya kayaknya bintang tamu youtube bintang tamu youtube belum sih kalo untuk rapper-rapper karena kita harus ada movement yang pasnya karena kemarin tuh emang pas banget di Indonesia jadi milih dirimu Rasmu dan Bunga Rakan gua malah mau nanya merch terbarunya urban 2021 ada yang ada mainan baru gak sih kayak merchandise sama ya kan sekarang pandemi apakah bikin masker ya kita bikin masker udah bikin bikin APD gitu bakal bakal bikin kotiboy kemarin sih design yang everybody versus covid tuh semuanya yang pecah cuma di luar itu belum ada yang atau ingin ikutin kita ada banyak collab sih ada 8 kali bi karena itu menjadi solusi bikin awareness di saat covid ya karena kan biasanya kita kalo gak ada covid bisa bikin event offline lah travel lah ala-ala apa barbecue apa ini karena gak ada kita maksimalin di campaign di sosmed dengan collab-collab kita udah 8 nih gitu sampai tutup tahun nanti nih ya sampai tutup tahun nanti itu designer kita pada struke soalnya saking banyaknya desain oh kalo Collapse kalian yang desain ya? iya berdua dong kan berdua yang paling gede deh siapnya apa tuh? projectnya Collapse yang paling gede belakang kamu loh itu tuh ini aja nih gua pake coba loh bisa kalo internalnya yoi oh sorry ke depan ini ke depan ini belum boleh dikumpul ya? belum boleh nih ada satu buat tahun depan cuma kita belum beli belum dulu belum dulu udah ada kali di belakang kita dapet FNF bisa tuh oh bisa tapi dipake gak? pasti dong oh ya dipake dipake jadi si Airband emang kalo si maternal ini kan emang dia dari Bandung jadi kita mau Jakarta-Bandung juga kita mau ikatin silaturahmi ini matanistik mah nih kok ya Jakarta-Bandung ya ini kan dia metal juga kan jadi untuk pertama kalinya kita rilis artikel-artikel yang ini pernah? betul nanti lu liat jaket kulit gitu kan ya iya jaket kulit jubah bener bener berarti ini udah seneng loh ini 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 dalam beberapa minggu rilis ini sama maternal cuma gua ngeliatnya lebih kepada itu dia produk OG dari Bandung betul dan itu menurut gue dan disini lumayan kuat ya oh kuat banget kuat banget dan dia abis kelab juga sama Death Jam oh gitu keluarin Death Jam dia mau rilis tuh desainnya Death Jam tapi fontnya Death Jam rasanya serius iya? serius iya? serius iya? serius iya? tapi emang si Uprog 83 emang di rilis kemarin emang si VDVD ini mirip sama si Urban sih emang dia secara scena support banget yang namanya Geeks support cuma dari scene metal kita dari scene apa namanya house music berusaha ya gitu kita juga harus mengimbangi gitu loh kita harus mengimbangi dia doang iya kan that's why kita collab gitu sih sebelumnya yang featuring orang keempatnya itu sebelumnya iya belum ditanya orang keempat iya gimana deh? cewek ada sih cewek oooh siap siap sebelumnya itu italiani oooh italiani itu siapa? italiani itu salah satu penyanyi salah satu pacar kamu dan pacar saya juga iya 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 keren iya gitu eh sebelumnya dia cuma di tengah project ini diganti karena butuh karakter suara yang lain pertimbangan dari label oke syarat buat italiani ya kalau menurut kalian seberapa pentingnya rapper di Indonesia untuk ikut label apa mendingan bikin label sendiri? bikin label sendiri bikin label sendiri kadang-kadang gak semua musisi bisa ngelakuin itu sendiri ya fokusnya harusnya musisi itu di proses kreatif sisanya itu harusnya tim yang bantu kalau bisa bertemu tim yang asik satu frekuensi ya kenapa enggak gabung tapi kalau misalnya lu harus masuk untuk dirubah siapa diri lu ngapain menjangan diri? ada tuh ya banyak label-label dari luar negeri yang masuk sini yang lu tolak-tolak juga ada siapa tuh? gak tau makanya gue nanya hahaha gak tapi memang kan label kan mungkin maksudnya bukan merubah tapi mungkin mereka berpikir bahwa mereka lebih ngerti industri kayaknya jadi lu harusnya lebih kayak gini nih biar lebih pecah sedangkan mereka kan gak ada disini yang gak tau apa yang sedang terjadi kan jadi mungkin mereka mau merubah tujuannya positif gitu iya tapi kan belum tentu efektif gitu sih tapi di label lu ada orang manajemennya yang gak tau scene harus juga kan? enggak kalau yang terjadi sekarang kan cara kerjanya lebar berubah artisnya mau apa kita maksimalin biar itu bisa tercapai gitu oke misalnya gue malnya sampai ke scene skate nih oke berarti videonya harus ada skate nih kalau si cameo nya ada anak skate nah kita maksimalin sampai ke arah sana nih bukanya maksimalin lu image lu gak cocok nih kayak gini udah gak kayak gitu cara kerjanya sih misalnya lu bikin satu lagu yang menurut lu oke banget dari tim lu sendiri untuk salesnya bisa gak mereka kasih input ping ini kayaknya kalau kejualannya ini agak susah tapi lu mikirnya ini keren banget gitu enggak karena balik lagi harus ngikutin ke lu iya karena proses kreatif itu prerogatifnya musisi sih jadi sebenernya mungkin kalau dikasih opsinya 5 dipilihnya 3 itu masih fine tapi kalau kasih satu harus ditolak kayaknya gak fair deh berarti lu salah label harus pindah sih iya ini terjadi gak tapi di semua musisi bahwa label gak treat lu gitu emang sekarang udah mulai begitu lagi mulai belajar mereka kayak gitu jadi kayak sistemnya lagi mulai 360 nih musisi dikasih lu mau bikin apa dibantuin kita 360 pokoknya sama-sama kerja tapi uang merchandise, uang manggung uang api lu iklan dipotong semua jadi dia masuk bagus lu udah masuk label beda, labelnya asli kena all good lu gimana ben? gua termasuk yang gua gak ada label sebenernya gak mau atau gak? belum ketemu yang cocok kali ben? belum ketemu yang cocok bener amin amin nah kalo gua justru emang gua nongkrong sama semuanya gua main sama seo gua main sama all good psycho jikunya koplo di luar itu pekerjaan gue sama bolak balik sama warner sama universal gua label dulu semua gitu nah gua juga akhirnya bener kata upi tadi sebagai artis gua malah fokus dengan apa yang gua punya dulu sebelum masuk label gitu karena itu yang bikin nilainya lebih tinggi disaat lu lebih bagus disitu terus label yang nengok label yang bakal ngerasa kayak eh gua mau ama lo dan karena lu udah tinggi lu bisa gak ngasih gua ini ke mama? bisa gak usah gitu peran lu punya power ya tapi untuk secara pribadi gua pribadi mungkin karena gua masih kerja kali ya masih main kemana-mana jadi gua lebih senang lagi senang aja gitu gua bisa ke YSWL tiba-tiba bisa ke all good tiba-tiba bisa ke koplo jadi lebih fleksibel ya? fleksibel banget untuk saat ini free soul kayaknya dia emang free soul kayaknya emang free soul kayaknya emang free soul kayaknya emang free mind ada positif negatifnya masuk sendiri sama enggak ya ya gak sih tapi tapi bener juga kata upi dimana yang upi jelasin tadi gua mengalami dimana capeknya itu disaat lu ngerjain sendiri kemarin gua kan release IP itu gua jalanin sendiri semuanya dan gak ada gak ada tim yang resmi gak ada tim resmi ada tim cuma mereka kayak gua minta ini dong yaudah bantuin udah selesai disitu tapi kalo ada tim kayak yang baru jelasin lu lebih enak jalannya tuh lah konsisten kan tapi kalo ada temen yang bantuin gua disini dong yaudah gua bantuin selesai eh udah ya gua cabut deh gua ngurusin yang lain nah itu itu gua jujur gua emang lagi ngerasain capek juga ya lurusin semuanya sendiri ada pros and cons nya ya iya tapi gak ada blank kedepan untuk join label gua gak bilang enggak cuma gua lebih fokus bikin sesuatu yang berbeda dulu keren jadi punya karakter yang lebih kuat dulu karena rapper makin banyak kan ngejujur aja nih temen temen yang bagus gak tapi enggak enggak yang bagus ya duduk disini aja kok itu doang pertanyaan tapi lu dengerin gak sih coq dengerin gak sih rap lokal gua jujur dengerin rap lokal upi doang upi doang gua kemarin kan kan anaknya oh iya jangan sih muka rakat gua muka rakat doang gitu iya sih emang jujur gua emang muka dua jujur gitu gua jujur tapi gua kemarin kan ngobrol sama Neo sama temen temen Neo gua bilang tuh lagunya Neo yang borju black skin cewe matre sampe sekarang gua hafal di luar kepala berarti gua dengerin dong nah itu baru terjadi lagi di move nya upi kalo lagi ngebut di tol sama rompesnya muka rakat kalo lagi mabok iya iya ya kartanya rabe jelas bener paling gak jadi iya gua perlu lu juga dengerin ya lu juga dengerin ya gua agak curiga kalo sesuatu yang berbau bahasa indonesia sama dia kalo temen temen gua masih dengerin kalo temen temen gua masih dengerin misalnya ada rapper dari Papua dari Semarang gua apa interest gua kurang tuh misalnya lu bikin baru gua pasti klik karena kenal karena kenal cuman kalo gak ada relasi rada susah tuh gua tuh gimana tuh select ya kan Chris Brown banget kan yaa rap cincincin kayak gitu sih karena rapper di indonesia tuh banyak yang kayak gua bilang tadi pengen keren doang tapi dia lupa kalo jadi rapper tuh lo harus bisa hold package lo ngerti lo jago di atas panggung lo jago di belakang panggung lo jago depan kamera lo jago belakang kamera nah itu biasanya yang membuat seorang rapper bukan rapper doang artis jadi lo paham apa yang pengen lo lakukan dan itu yang bikin lo punya nilai lebih gitu loh nah kalo gua justru malah lagi di proses itu karena selama ini gua malah lebih banyak ngantap jadi budak korporat nah gua ambil contoh aja kayak dancer-danser banyak yang beralih ke bermusik ya dan gua senang sebenernya karena termasuk vino dong termasuk vino karena dancer-danser tuh udah punya jiwa seni yang dasar gitu groove-nya soalnya dapet deh bener terus mereka tinggal explore lagi tapi lo berubah jadi rapper dari dancer tetap gak segampang itu sebenernya ada hal yang lain lu langsung sebuah jari gua pindah dari skenario gue ya ke rap gua gua siapa-siapa udah kayak anak baru cukup tau lo jadi gua ga ada yang kenal gua ga ada yang tau reputasi gua jadi gua gua siapa-siapa sih tapi lu berdua kan Jakarta saya pernah umur gua belum pernah lo ayo cuma beberapa itu gua bayar itu gua bayar thank you olde orang dalam lu ya iya terus kan gua berpikir gini ya oke bi-boy lumayan dramanya banyak ya bi-boy ya sekarang gua pikir di dunia rap yaudah deh sendiri-sendiri ternyata drama wah lebih banyak lagi oh drama di setiap skenario ada bener tapi ini lebih banyak di rap dari b-boy iya ternyata lebih gede lagi oke oke gua neutralnya dulu kalo pas lu shift ke rap itu bekal apa tuh yang lu bawa dari b-boy ke rap mental ya udah pasti gua pengen bodo amat itu siapa gitu pengen gua kalahin kalo gua mental yang gua bawa gitu siapa tuh yang pengen lu kalahin kalo di rap nah yang ngelak project gue sih ini dong jangan putong sempurna jangan suka pecah belah kayak lirik yang pengorakan jangan suka pecah belah kamu tuh wih ya om ada ada tapi ada juga beberapa nama yang gua emang taruh di list sebagai jatuhnya rival yang harus gua lewatin siapa contoh sama kayak di b-boy dulu gua lakuin itu tapi kalo di rap untuk ngelewatinnya kalo di b-boy kan harus battle ini lu harus bikin a good diss track atau chumperin battle lebih ke record gak sih di karya apa sih di karya bagaimana karyanya punya efek yang lebih besar daripada orang itu berarti ya iya kalo gue disini kalo dia mabok emang chloe ini debeb ah mungkin iya 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 lebih ke motivasi sih gua nulis beberapa namanya gua gak mau collapse sama dia atau itu dia sebagai fiturin emang gua sengaja taruh aja iya 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 di luar Jakarta gak ada gak ada berusaha di korek tapi ada beberapa yang emang bikin apa ya males ada Jakarta kan males dalam art artian lu ngalah apa karena gua udah bikin project sama dia ya terus udah sampe ke tahap recording tapi tiba-tiba dibilang gua gak bisa nih ton vibe gua kalau lu sebut dong sebut gak masalah ini juga nanti kita ini kok tegit gitu ya tapi kalo untuk diri lu sendiri nih Vino ada rapper dari Indonesia yang lu pengen collab gak selain ini kan ini udah Raja-rajanya nih, ada lagi gak? Misalnya Kang Iwa Atau Muharraka Kepengenan pribadi ya? Kalau secara strategi ya? Rizuryan? Enggak sih, gak ada sih Agnes Mong? Jokowi Agnes Mong lebih ke strategi Mungkin Menteri Kesehatan Mungkin Pak Terlalu ada Pake Mas Keryo Lagi gak ada Lagi gak ada Sombong gue jatuhnya ya? Jelas, tapi itu hiphop memang Iya sih, mental gue tuh disitu Walaupun gue bukan siapa-siapa tapi gue ngerasa kayak Maksudnya bukan siapa-siapa Maksudnya gue baru segini lah di dunia rap ya Tapi gue kerasa kayak, gue bisa ngalahin Mengunakan gitu Ya harus begitu, mental itu sayang Maksudnya siapa tadi, kan ditanya siapa aja tuh Tulis-tulis lu 2-3 nama yang akan gue salip nih Gitu Gitu ditanya sama Riku, gila Halus sih Drup aja ya Yang gue tulis itu Naya Kak Kenapa gue udah ada feeling tuh Gue udah ada feeling tuh Terus, dua lagi Gitu Gitu Siapa lagi ya? Metermuse Metermuse Tapi ini kan in a good way ya Karena mereka bagus mungkin Jadi pengen lo kejar gitu 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 Metermuse cuma dua tapi Jadi gue ntar apa aja Mental bboynya keluar Mental bboynya tau mati Marah gue dulu dibenci Kenapa gue gara-gara gitu emang name drop gue Satu lagi, satu lagi Baru-baru dua sih Tidak tadi dia bilang Tulus gitu Betul Jangan cintai aku padanya dong Ada nih dia Satu lagi nih Satu lagi ya sih Kayaknya anak-anak jaksel semua nih kok Mereka naik Meter timur sih Meter timur sih Meter timur Kayak kepikirannya lagi itu gue Dua itu baru ya Oke Lebih kecil listnya lebih bahaya tuh kok Oke Karena kita juga ada list kan Gitu Gitu Di clothing juga ada list Iya gak sih Di clothing juga ada list Maksud gue paham kan List itu gunanya apa Ya gunanya Motivasi Motivasi juga gue pake itu Maksud gue juga pake Iya iya Tapi mungkin gak lu collab sama list yang lu bikin ini Apa? Gak lu pikiran lu List yang lu bikin ini lu collab sama mereka Enggak Enggak ya kok ya Karena mereka udah buba Mereka tuh siapa? Oh udah buba Oh tapi kalo yang secara bisnis mau disalim Ada Siapa tuh kira-kira lu? Collab Collab ada ada Cuma temen Oh Cuma dalam hati kayak Oh iya Biling lu bukan lain Keren Ini temen Temen Cuma ini motivasi juga Kenapa benchmarknya di dia Ini gawat nih Maderal disaster Serem gawat Teng Insomnia Itu gila Tapi kalian mau buka ya Untuk Collabs Dengan nama itu Ini mau Collabs sama Teng Insomnia Cuma secara sehat Ini dua target motivasi Bukan mau kita berkubur Kubur sih susah Nah ini Ini jatuhnya kayak kalian bertiga Temenan tapi saling motivasi Iya Justru yang kita gak correct Itu kita kubur Logikanya Nah gitu lah Siap 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 Banyak brand-brand dari Jakarta Selatan Yang harga ratusan ribu Tutup sekarang Kemana tuh mereka Mereka kan Kemudinya mana kan Gitu Jadi ya udah lewat Mereka udah lewat Poser tuh ya Poser sih enggak Cuma overrated aja Overrated jump der Apa Brand-brand Jakarta Brand-brand Jakarta Ada Kedengeran habis sekarang Makanya Mane Kurang-kurang tuh gua Agak kurang Buuuu Jadi kita udah ngomongin rap Udah ngomongin clothing Apalagi gini Dari kalian ada yang mau dibahas lagi Udah sih Gua udah mau ngambisin dua kali Gak boleh Ngambisin apa nih Ini syuting ini gua capek Jadi Gimana kita memandang itu Buat bisa Menjadi lebih baik aja Mungkin pengen ditanya Beef basket gimana Aduh Gini aja Jangan kan beef basket ya Gua servis AC Langganan gua sakit Gua tanya tuh servis AC dirumah Mas Aduh Kemarin harganya gua kurang dingin Mas Jadi beef di tukang servis AC aja Gak ada ya Itu terjadi Jadi Jadi Apa lagi di basket Cuma gua kalo di basket Udah gak terlalu mikirin ya Karena gua lagi ke bisnis kan Ini rilisnya kapan kok? Minggu depan harusnya Oh minggu depan ya Biar masih anget topiknya Terus apanya tadi yang luat instagram? Akan ada challenge-challenge Challenge-challenge juga Jadi Kalian harus follow terus Instagramnya mereka Tuan13 Abner Raben Brity Rico All Day Music Apalagi Oh Oh Kacau Kacau Slime Mark Gila ini in purpose temen-temen Sengaja Gila ini taruh emang Gak bayar gue Gila Jadi pantau terus Kita juga ada merchandise Gratis dari All Good Gua Rico Gua Bian Gua Raben Gua Tuan13 Gua dengan diri gue sendiri See you guys soon Peace out Jangan lupa nonton video clip represents Let's go Peace